Dah ketiga kalinya bangkal tim mengadakan pembinaan mental fisik untuk bubuhan calon pegawai tetapnya. Kurang lebih semingguan 10 instruktur aparat komando distrik militer Kodim 0906 Tenggarung melatih sidah. Dibuka oleh Bupati Rita Widyasari beberapa waktunya lalu di halaman upacara Wisma Atlet Stadion Aji Imbu Tenggarung Seberang. Ditandai masangi tanda peserta secara simbolis dilihati led dirut bangkal tim busu Jainudin Panani dengan jajarannya dengan bubuhan pimpinan SKPD yang ada di lingkungan Pemkap Kukar. Bunyi busu dirut Panani juga kegiatan ini dah tiga kali sudah polahkan. Diumpati led 157 peserta hasil dari seleksi nerimai karyawannya berkualitas, lulusan sarjana enggak berwawasan luas. Selain tujuan karyawan, bang harus berempu kondisi dengan mentalnya baik, baik jasmani dengan rohani, biar sidah bisa melayani nasabah secara profesional. Harus juga sanggup jaga reputasi dengan masyarakat terhadap institusinya, dengan tujuan supaya kuat komitmen dengan integritas CPT bangkal tim, dengan harapan kegiatan ini bisa mula aparat bangkal tim yang handal dengan profesional. Amun Bupati Kukar, Rita Widya Sari ngakui amun pembinaan karyawan lewat pelatihan fisik dan mental ini memang penting dan strategis bisa menjamin hasil kerjanya lebih baik. Amun mandi ada di binat tegani bisa mula karyawan jadi malah selalu mandi tanggung jawab dengan kerjaannya. Masalah tanggung jawab, amun di lingkungan perbankan mandinya penting maha, tapi jua itu jadi syarat pertama eksistensi bangtu sorang. Saham Pemkep Kukar yang dikelola bangkal tim sampai wajah ini capai 453 miliar terbesar kedua sehabis saham Provinsi Kalimantan Timur. Kami memiliki satu budaya, budaya integritas itu yang perlu kita sejak awal kita bimbing, kita bentuk. Oleh karena itu nanti kalau mereka sudah secara fisik, secara mental dilatih seperti militer melalui kerjasama kami dengan Odin, kita harap bahwa nanti muncul satu sikap disiplin, loyalitas, kemudian rasa kecintaan sesama.